Nanti partainya kewangan semua, nanti partainya kewangan. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Serang menggelar musyawarah kerja tahun 2024 yang berlangsung diaulat TBS1 di PMKAP Serang pada Rabu 17 Januari 2024. Musyawarah kerja digelar sebagai bentuk evaluasi dan merancang program-program kerja untuk kedepannya. Ketua PMI Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, mengatakan, pada kesempatan musyawarah kali ini, ada dua hal yang diutamakan. Pertama, mengoptimalkan penguatan relawan di setiap kecamatan-kecamatan dalam rangka menghadapi bencana jika terjadi. Dan yang kedua, secara organisasi dan penguatan bank darah, serta bisa mengajak masyarakat untuk dapat donor darah. Selain bisa menjaga kesehatan, donor darah juga bisa untuk membantu sesama. Fahmi juga mengaku sejauh ini relawan PMI di Kabupaten Serang sudah mencapai seribu relawan. Dan pihaknya pun telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk penguatan relawan melalui pendidikan SMP. Fahmi juga berharap, kedepannya relawan PMI bukan hanya ada di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Namun pihaknya berharap relawan PMI ada di tingkat RTRW, agar jika terjadi bencana, relawan PMI bisa cepat membantu. Kabupaten Serang ini, selain TSRKISR, kita juga memfakultasikan penguatan relawan sebuah. Nah ini salah satu akan dibahas untuk kesiapan, kesiagaan dalam rangka menghadapi bencana yang ada di Kabupaten Serang. Nah sehingga ini dipentingkan perlu mereka-mereka ini memahami terhadap bagaimana penanganan bencana. Ketua PMI Kabupaten Serang berharap dengan digelarnya musyawara kerja ini bisa mencetak program-program yang baik, supaya ke depannya penguatan relawan semakin matang di lapangan. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.